Halo, jumpa lagi ya dengan saya, Bu Suci, jangan bosan untuk mempelajari osifikasi dan bioproses pembentukan tulang ini atau yang kita sebut juga dengan osifikasi. Oke, pertama kita akan bahas mengenai proses osifikasi intramembranosa, masih ingat ya osifikasi intramembranosa itu apa? Bahwa osifikasi intramembranosa ini merupakan proses osifikasi yang terjadi di tulang yang berbentuk pipih ketika sudah lahir. Nah, proses osifikasi intramembranosa ini juga terjadi di ketika kita masih masa embryo, umur 6 minggu, untuk apa? Untuk membentuk yang namanya tulang rawan. Oke, nah dari osifikasi intramembranosa, ini akan terjadi tahapannya. Oke, tahapan osifikasi dari, uh, julek sekali. Oke, oke, sebentar-sebentar, agar lebih rapi. Nah, tahapannya ini, terdiri dari 4 tahapan, di mana yang pertama, itu adalah pembentukan osifikasi sentral. Yang kedua, ada pembentukan osseosip. Nah, pembentukan kalsifikasi. Kalsifikasi. Oke. Kalsifikasi hingga membentuk yang namanya, kalsifikasi untuk membentuk yang namanya osseosip. Yang ketiga, ada pembentukan trabecula. Kemudian, yang ketiga, ada pembentukan periosteum. Periosteum. Ada juga pembentukan spongy bone. Dan ada juga pembentukan compact bone. Itu adalah 4 tahapan dari osifikasi intramembranosa. Mari kita bahas satu per satu dari tahapan osifikasi intramembranosa. Yang pertama, ada pembentukan osifikasi sentral. Oke ya, yang pertama, ada pembentukan osifikasi sentral. Pembentukan osifikasi sentral, kalau kalian lihat di sini, dia berawal dari sel-sel mesen kim. Dia berawal dari sel-sel mesen kim. Sel-sel mesen kim ini, mesen kim sel. Sel-sel mesen kim ini yang kita kenal dengan osteoprogenitor. Atau sel induksi tulang. Jadi, mesen kim ini, dia mempunyai informasi bahwa nanti kamu akan membentuk atau memperbanyak sel-sel untuk pembentukan tulang. Nah, sel mesen kim ini, dia akan mengalami proses yang namanya proliferasi. Proliferasi untuk pembentukan yang namanya osteoblast. Atau proses perbanyakan diri. Yang tadinya satu, dia menjadi banyak sekali. Dan ada satu yang terperangkap di tengah. Jadi, sel mesen kim akan membentuk osteoblast. Osteoblast itu yang warnanya merah ini. Ini osteoblast. Nah, sel mesen kim itu sel, adalah seluruhnya ini adalah sel mesen kim. Nah, ini mesen kimnya. Jadi, si sem-sel ini. Nah, nanti si sel mesen kim, dia akan membentuk osteoblast melalui proses yang namanya proliferasi. Atau proses perbanyakan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, proses yang kedua. Yaitu proses kalsifikasi. Oke, proses kalsifikasi. Di mana nanti osteosidnya ini akan mendapat mineral salt. Atau akan mengalami, akan mendapat nutrisi-nutrisi. Mari kita bahas proses dari kalsifikasi. Oke, ya. Apa sih proses kalsifikasi ini? Kalsifikasi ini adalah proses pemberian nutrisi. Osteoblast kok bisa? Nah, sudah tahu sendiri dong. Di dalam sel mesen kim ini, di dalam bagian dari lapisan tengah tubuh, itu juga terdapat pembuluh darah. Lihat, ini adalah pembuluh darah ya. Nah, ini pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini, dia membawa mineral. Baik yang organik maupun yang unorganik. Nah, si osteoblast ini, dia mampu mengalami proses yang namanya diferensiasi. Dia mengalami proses yang namanya diferensiasi. Jadi, osteoblast ini berkembang. Tadi yang osteoblast ini, yang di tengah ini, sudah membentuk yang namanya osteifikasi sentral. Nah, ya. Ini osteifikasi sentralnya. Nah, ini osteifikasi sentral. Si osteifikasi sentral ini, dia kan berisi banyak sekali osteoblast nih, sel pembentuk tulang. Nah, si sel pembentuk tulang ini akan berdiferensiasi. Jadi, dia akan berkembang. Berdiferensiasi. Nah, menjadi bentuk-bentuk yang sesuai fungsinya. Yang pertama, dia akan berkembang menjadi osteosid yang ada di dalam ruangan yang namanya lakunah bagiannya. Nah, jadi dia harus berkembang. Osteoblast ini harus berkembang menjadi sel tulang atau osteosid. Ini kan calon. Calon tulang. Nah, ini tulangnya. Nah, tapi dibungkus oleh suatu sitoplasma yang namanya lakunah. Selanjutnya, osteoblast juga dia akan membentuk si sitoplasma-nya ini, si lakunah-nya ini, menjadi kanalikuli. Kanalikuli. Nah, kanalikuli untuk apa? Agar si osteosid ini yang ada di tengah. Nah, ini kan osteosid-osteosidnya ini nih. Yang ada di tengah nih, ini osteosid. Nah, osteosidnya ini harus mampu ternutrisi. Nah, harus mendapatkan nutrisi. Osteosid ini kan selalu berkembang ya. Untuk dia dapat ternutrisi, dia harus ada sebuah saluran. Nah, ini kanalikuli-nya. Kanalikuli ini, dia akan menutrisi. Menutrisi si osteosid. Nah, itu enak ya. Selanjutnya, dia juga akan berdiferensiasi menjadi matriks. Dia akan berdiferensiasi menjadi matriks. Kok bisa? Nah, si matriksnya ini akan terkalsifikasi oleh zat organiknya dan anorganiknya. Jadi, ketika organiknya terpenuhi, pulangnya itu menjadi lontur. Nah, kalau organiknya terpenuhi, pulangnya ini akan menjadi lebih keras dan padat. Sudah tahu ya, macam-macam dari zat organik dan anorganiknya ini. Oke, itu yang namanya proses kalsifikasi. Selanjutnya, proses yang ketiga. Proses yang ketiga. Dari kalsifikasi intramental itu adalah terbentuknya trabekula. Pembentukan trabekula. Kok bisa terbentuk trabekula? Nah, yang tadi kan kita lihat dulu nih. Ini kan sudah terbentuk nih yang namanya matriks bone-nya ini yang sudah lebih keras dibandingkan di tahap kalsifikasi sentral ini. Nah, karena dia sudah mengalami kalsifikasi. Nah, selanjutnya, dia akan terbentuk atau membuka. Nah, kenapa? Dia akan kan dia selalu ternutrisi nih. Nah, ketika terbentuk sudah menjadi trabekula. Nah, barulah si sel tulang ini dimasuki oleh yang namanya pembulu darah. Jadi, sudah masuknya pembulu darah. Jadi, ketika proses pembentukan trabekula itu terjadi ketika pembentukan trabekula berarti ada pembulu darah di dalam matriks, di dalam ini ya, jaringan tulangnya. Untuk apa sih pembulu darah ini ya? Pembentukan trabekula ini nantinya yang akan membawa si zat kalsifikasinya nanti. Nah, trabekula ini merupakan struktur yang spongi atau struktur yang berpori-pori. Jadi, ini masih kayak berupa pori-pori ya. Nah, trabekulanya itu ini sendiri nih. Trabikula ini pori-porinya sendiri. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang terakhir. Tahap yang keempat adalah pembentukan periosteum, spongi bond, serta compact bond. Oke. Di tahap yang keempat sendiri, kita akan bahas dulu. Nah, untuk di tahap yang keempat, si trabekula ini, trabekula yang tadi lapisannya masih berpori-pori, dia akan mengalami proses kalsifikasi lagi dong. Karena ada pembulu darah. Nah, nanti di tahap ini, pembulu darah ini sudah menghilang. Trabikula berubah jadi ada yang namanya periosteum. Nah, dia berubah lagi menjadi spongi bond. Atau tulang spon. Dan dia berubah lagi menjadi compact bond. Kita akan bahas satu persatu. Ketika proses pembentukan periosteum spanggibunan compact bond, itu berarti di sini sudah tidak ada lagi yang namanya pembulu darah di dalam jaringannya. Jadi sudah ada lagi pembulu darah ya. Nah, kok bisa? Nah, kita terbentuk periosteum spanggibunan compact bond. Nah, kita akan bahas. Di mana periosteum ini terbentuk dari bagian mesenkim, sel mesenkim tadi ya. Sel mesenkim yang ada di ekstra selnya. Periosteum itu terbentuk dari sel mesenkim yang mengalami kalsifikasi di matrix. Oke ya, dia di matrix bukan di dalam selnya. Sedangkan untuk yang spongi, ini, untuk yang spongi dan yang compact, dia trabekulanya yang terbentuk mengalami kalsifikasi. Trabekulanya ini. Trabekulanya. Trabekulanya dia akan membentuk tulang spon ketika apa. Nah, trabekulanya yang ada di mana? Nah, yang di bagian tengah. Nah, tapi kalau yang compact, bukan trabekulanya yang ada di tepi. Tepi atas maupun tepi bawah. Itu ya. Jadi, kesimpulannya sudah kita lihat tadi. Bahwa proses dari osifikasi intramembran itu dibagi menjadi empat. yang pertama osifikasi pembentukan osifikasi senter. Lalu, proses yang kedua adanya kalsifikasi baik di intra dan extra cell oleh zat organik dan anorganik. Selanjutnya, ada proses yang ketiga yaitu pembentukan trabekula atau pori-pori tulang. selanjutnya, pori-pori tulang akan berkembang menjadi tahap yang yang empat ada pariosteum, ada tulang spon dan tulang compactnya. Pariosteum ada tulang spon dan compact. oke, begitu kesimpulannya dari osifikasi intramembran. Jadi, proses osifikasi intramembran ini jangan kalian lupakan bahwa osifikasi tulang intramembran ini sudah terjadi ketika kita di masa embryo. 6 minggu sampai kita lahir. Selanjutnya, dilanjutkan oleh siapa? Oleh osifikasi intramembran yang ada di tulang pipih. Nah, jadi osifikasi intramembran ini di semua jenis tulang tapi hanya di tulang yang berbentuk pipih saja. begitu. Oke, terima kasih untuk osifikasi intramembran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.